Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua berjumpa lagi dengan saya Teko Rijal di channelnya Teko Rijal DC Oke teman-teman yang pada kesempatan kali ini saya mencoba mengupdate perkembangan kelapa puyuh atau kelapa seratus ya bahasanya ini dia hasilnya yang sudah saya tebas kemarin tapi hasilnya masih panjang ya ini mungkin karena kelapanya masih muda maksudnya waktu saya tebasnya dia masih muda belum tua ataupun matangnya belum ada jadi dia tetap berdiri panjang karena proses pecah daunnya masih lama Hai walaupun kita lakukan perawatan buang jaring-jaring dia tetap masih kelihatan panjang karena daunnya belum pecah ini ada dua kelapa puyuhnya ini akarnya masih dalam tahap pertemuan akarnya ini teman-teman lihat ini akar baru masih kecil ini juga udah lumayan ini masih ini sebenarnya sudah lama ya seperti ini mungkin karena prosesnya tidak terkena air ataupun tanah dia montok jadi pergerakannya terhambat dia tetap ada masih masih hidup ya maksudnya cuman karena kontaminasi dengan air dan tanah tidak ada jadinya seperti ini mungkin nanti saya coba pakai kain ya saya balut akarnya seperti waktu pertama saya pindahkan saya balut pakai kain biar dia kelihatan sehat biar dia lebih lembak yang satu lagi sama juga ini ada akar ada dua akar baru yang satu baru muncul ya ini ini sama seperti tadi masih tahap pertumbuhan tapi terhambat atau lama prosesnya karena jauh dari posisi tanah ini waktu saya pindahkan sudah lumayan ya sudah lumayan lama ini sudah kuat walaupun kelihatan goyang-goyang tapi akar yang ini sudah kuat ya mungkin serabut yang didalamnya sudah banyak batangnya masih kelihatan semak ya atau masih belum terawat karena mengingat bonsainya masih muda jadi saya biarkan batangnya seperti itu ini juga saya sudah bersih kan tadi atau sudah saya buang jaring-jaring yang pada tunas bulunya ini tunas yang baru lagi sudah hampir nongol atau kelihatan mungkin bonsai puyuh ini tidak lama lagi dia sudah pecah daun gimana harus tabar menunggu dan sering melakukan perawatan ini bonsai dengan batok tergantung kemarin saya pakai botol air mineral mengingat ini masih belum kuat ya akarnya jadi belum saya buang kalau ini terlalu tinggi ya walaupun saya pindahin itu plastik kalau tidak ada penahannya sama juga dia pasti patah karena terlalu tinggi saya buat kemarin pada bonsai puyuh ini saya kurang tahu juga kenapa padahal waktu saya mau mau tunggu ya waktu saya tunggu tunas tumbuh dari buahnya buahnya pun sudah emang sudah tua ya waktu pertumbuhan tunas tuh masih kelihatannya panjang langsung panjang itu saya belum tahu kenapa semuanya sama bonsai lain ataupun kelapa lain jadi teman-teman inilah hasil kelapa puyuh kemarin walaupun sudah lama saya menunggu sudah hampir berapa bulan tapi hasilnya belum jaduh oke teman-teman terima kasih telah menonton video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya untuk mengikuti perkembangan mau saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bersai